Alhamdulillah Alhamdulillah Semua preparation kami untuk 3-4 bulan ke depan Termasuk stok kain Termasuk yang lain-lain Itu 3-4 bulan ke depan Jadi ketika pandemi Tiba-tiba semua pabriknya tutup Kita masih 3 bulan bisa jalan Ya Allah memberkahi itu semua Karena kita Kita tidak pakai riba Tidak pakai bank Tidak pakai investor Kalau orang kita investor itu Antara investor dengan depolektor itu bedanya apa Mirip ya Karena mindsetnya belum Iya Investor mindsetnya itu adalah Capital gain Bukan operation gain Operation gain itu Kita bekerja kemudian dapat untung Itu kan operation gain Kalau capital gain kan nilai perusahaan Ya Kalau investor Kalau investor Bulan ini bulan depan sudah minta bagi hasil Itu bukan investor itu Depth collector itu ya Sorry ya bagi para investor Ya memang betul begitu Itu mindset yang sangat keliru Investor itu seperti kita beli tanah Tanah itu 3 tahun lagi kan nai harganya Betul Nah itu kan investor yang punya Hmm Tapi kalau tanah sekarang dibully Mudah bulan depan Semua sudah Pengen hasilnya Gimana tanah bisa menghasilkan Iya Benar Bahwa itu mindset tentang investasi perlu diperbaiki Iya Perlu di upgrade Daun Baru tumbuh satu daun dipotong Tunggu dua dipotong Kapan gede ini Emang bose Benar Ya itu untuk mindset investor Benar Menggunakan jasa saya Jasa yang coach Armala Jasa accounting yang tadi Adalah 100% dari duitnya Aulia Iya muter-muter duit tadi Hanya muter-muter itu Menahan cash in tadi Kan Bisnis kan sederhana kan Bisnis sebenarnya kan Cash in Kemudian ada tandon Ada cash out Betul Cash yang Yang ditandon Oke Cash in Cash out Cash flow Kan sederhana Nah yang sederhana itu Bukan gitu Karena terlalu sederhana Gak mau Sake sederhana Gak kepikiran Gak kepikiran Tapi kalau udah jadi rumit-rumit Bingung mau ngapain Iya Nah dengan cara sesederhana itulah Kami bertumbuh Dari situ kita punya duit Buat bayar konsultan Memastikan outnya Harus bisa menghasilkan in lebih besar Yes Makanya kan Kalau orang berpikir scale up itu Mikirnya cuma omset Ya itu gak mau waktu Hanya tinggal tunggu buang waktu Iya mesti hancur Misalkan Ente Punya Resto satu Kepengen scale up Buka cabang Buka cabang Buka cabang Yang satu ini belum beres kan Iya Tapi memaksan buka cabang Karena kepengen scale up Iya Akhirnya penyakit yang ada di Resto yang satu Akan menular ke tempat yang lain Betul Meng copy paste penyakit yang sama Iya meskipun juga meng copy paste sistem yang sama Iya Betul Betul Jadi ketika kita sudah punya 100 cabang baru ngomong Oh iya ternyata gak optimal ya Ayo kita efisienkan Udah gedung punya 100 Beri ngomong efisiensi Itu kan seperti pom waktu nanti Iya Seperti kita bangun gedung 100 lantai Tapi fondasinya untuk fondasi 10 lantai Maka gak akan kuat menopang Iya itu kan pom waktu Iya Tinggal menunggu sedikit ada ke pacar runtuh itu Makanya pandemi ini kalau menurut saya Salah satu penyebab Hancurnya bisnis UKM atau teman-teman yang hancur itu Oke Adalah salah satunya menurut saya karena Fondasi tadi Fondasi yang lemah terutama di sisi finansial Oh Finansial Kalau intim dan sebagainya kita masih bisa diskusikan Karena finansial saya yakin tiba-tiba penjualan menurun Dan tiba-tiba penjualan menurun Langsung gak beroperasi kan Padahal kalau perusahaan yang baik Itu kita harus punya saving minimal 6 kali 10 kali operasional 6 kali 10 kali HPP atau apapun istilahnya Atau 6 kali 10 kali dari Pokoknya ada saving Ada saving ya Iya sehingga katakanlah 6 kali operasional Iya Sehingga ketika 6 bulan tidak beroperasi sama sekali Kita masih bisa gajian Masih tetap tenang Kita bisa berpikir logis Iya Untuk mencari solusi-solusi Andai kata terjadi situasi yang Tidak diharapkan sebelumnya Iya Dan yang terjadi kan di saat pandemi ini kan banyak Iya Tiba-tiba langsung gak bisa beroperasi Gak ada duit Baru sebulan gak beroperasi Sudah tutup gitu Iya Harusnya kalau perusahaan itu sehat Penimpa 3-4 bulan lah Baru mulai terasa Itu pun sebenarnya bulan pertama Udah gak dapat duit Mesti mereka akan cari cara Iya Tapi masih cukup untuk membiayai Iya Jadi karena gak ada saving ya Ya wish Nah di kami Di kami Alhamdulillah Semua preparation kami Untuk 3-4 bulan ke depan Termasuk stok kain Termasuk yang lain-lain Itu 3-4 bulan ke depan Jadi ketika pandemi Tiba-tiba semua pabrikanya tutup Kita masih 3 bulan bisa jalan Insya Allah Itu fundamental loh ya Operational loh ya Iya Nah ini menarik nih Sebelum kita ngomongin tentang pandemi Kita tutup dulu podcast ini Iya Sambung lagi nanti Ngomongin pandemi nanti dulu nih Apa sih yang dilakukan Pak Suseno Pas pandemi Nah di podcast ini Di sesi kali ini Keren banget menurut saya ya Hal-hal sih sederhana Kenapa Pak Suseno yang tadinya Udah bagus Kemudian Buat apa belajar Buat apa ya konsultan Yes Ngomongin baik-baik saja kok Baik itu Ternyata ukurannya cuma perjualan Waktu itu Yes Dan saya pikir hampir semuanya kan Mengukur kebaiknya bisnis Dari apa Sellers Betul Itu Ini belum Gimana caranya tunggu 20 kali Nah itu belum ya Belum ya Belum Nanti sebentar Ada teasernya ini untuk Oke teman-teman gitu dulu Sampai ketemu di podcast berikutnya Yang bersama Pak Suseno Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati